selamat menikmati Baiklah, materi hari ini kita akan membahas mengenai perhitungan PPH 21 untuk dokter beserta ketentuan-ketentuan yang berlaku Oke, seperti yang kita ketahui bahwa dokter itu termasuk profesi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan memperoleh imbalan atas pemberian jasa Oleh karena itu, pajak penghasilan dokter dihitung menggunakan ketentuan PPH 21 tenaga ahli yaitu perhitungan pajak penghasilan bagi bukan pegawai Oke, berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis penghasilan seorang dokter Yang pertama yaitu gaji dan tunjangan teratur bagi dokter yang menjadi pegawai tetap rumah sakit atau dokter berstatus pegawai negeri sipil Yang kedua, jasa dokter yang dibayar oleh pasien rumah sakit Jenis ketiga, penghasilan dari laba usaha membuka praktek sendiri Jenis keempat, komisi B. Honorarium atau imbalan lain atas jasa sebagai tenaga ahli Jenis kelima, hadiah atau gratifikasi dari perusahaan parmasi Jenis yang keenam, uang kegiatan, uang sakung, uang rapat, dan lain sebagainya Oleh sebab itu, maka perhitungan PPH 21 dokter juga dilakukan dengan beberapa cara menurut tipe penghasilan yang mereka peroleh Nah, seperti halnya perhitungan PPH 21 tenaga ahli secara umum Penghasilan dokter yang dikenakan pajak adalah 50% dari penghasilan bruto Kecuali untuk jenis penghasilan tetap dan teratur Untuk dokter yang melakukan praktek di rumah sakit atau klinik Penghasilan bruto yang dimaksud di sini adalah Imbalan jasa dokter yang dibayar oleh pasien Sebelum dipotong biaya atau dikurangi bagi hasil dengan rumah sakit atau klinik Sesuai dengan kontrak yang disepakati Tarik PPH 21 tenaga ahli Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 1 Huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 Di sini terdapat lapisan penghasilan berdasarkan tarif yang berlaku Tarif 5% untuk lapisan penghasilan kena pajak atau PKP Dari 0 sampai 50 juta rupiah Tarif 15% untuk lapisan PKP di atas 50 juta sampai dengan 250 juta rupiah Tarif 25% untuk lapisan PKP di atas 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah Tarif 30% untuk lapisan PKP di atas 500 juta rupiah Baiklah berikutnya yaitu rumus menghitung PPH 21 dokter Berdasarkan tipe penghasilan dokter Penghasilan tetap dan teratur Misalkan dokter sebagai pegawai tetap rumah sakit Maka di sini Tarif PPH 21 pasal 17 ayat 1 Huruf A Undang-Undang PPH dikali dengan PKP Berikutnya Tipe penghasilan dokter Penghasilan dokter Penghasilan berkesinambungan Misalnya uang biasa dokter Dari praktek di rumah sakit atau di klinik Maka di sini Rumusnya adalah Tarif pasal 17 ayat 1 Huruf A Undang-Undang PPH Dikali 50% Dari penghasilan bruto Jika penghasilan tidak berkesinambungan Misalkan honorarium P atau komisi Dan komisi Maka di sini Rumus yang digunakan adalah Tarif pasal 17 ayat 1 Huruf A Undang-Undang PPH Dikali dengan 50% Dari penghasilan bruto Jika penghasilan dari pekerjaan bebas Atau membuka praktek sendiri Maka rumus yang digunakan adalah Tarif pasal 17 ayat 1 Huruf A Undang-Undang PPH Dikalikan dengan PKP Baiklah kita langsung ke contoh soal ya Dimana di sini Dokter yang bekerja Sebagai pegawai tetap di rumah sakit Dan memperoleh penghasilan teratur Tarif pajak PPH 21 Dikenakan terhadap PKP Contoh yang pertama yaitu Dokter Dendy Merupakan pegawai tetap di rumah sakit sehat selalu Dan menerima gaji Serta tunjangan tetap sebesar 15 juta rupiah Pada bulan Januari Menikah dan punya seorang anak Nah sehingga PTKP-nya di sini adalah K1 K1 Oke Berdasarkan data sebelumnya Maka kita dapat menghitung Penghasilan bruto setahun Dokter Dendy Tadi diketahui gaji sebulan Adalah 15 juta rupiah Maka kita Jadikan setahun ya Untuk mengetahui penghasilan bruto-nya 12 bulan dikali dengan 15 juta rupiah Sehingga penghasilan bruto setahunnya adalah Sebesar 130 juta rupiah Untuk mengetahui penghasilan neto setahun Diperoleh dari penghasilan bruto setahun Dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh dokter Dendy Nah biaya di sini adalah biaya jabatan untuk Tuan Dendy Meskipun di dalam soal biaya jabatan itu tidak tertulis secara jelas tetapi itu akan dihitung secara otomatis ya Nah jadi di sini tarif untuk biaya jabatan adalah 5% dari gaji Nah karena di sini jumlahnya lebih dari 6 juta Maka kita sesuaikan dengan peraturan Maka kita sesuaikan dengan peraturan bahwa tarif jabatan itu maksimal adalah 500 ribu sebulannya Maka untuk biaya jabatan setahunnya adalah sebesar 6 juta rupiah Nah sehingga kita dapat mengetahui penghasilan neto setahunnya Yaitu sebesar 174 juta rupiah Yang diperoleh dari pengurangan penghasilan bruto setahun dengan biaya yang dikeluarkan Nah setelah itu kita akan menghitung penghasilan kena pajak Atau sering dikenal dengan PKP PKP diperoleh dari pengurangan penghasilan neto setahun dengan penghasilan tidak kena pajak Nah di sini penghasilan tidak kena pajak dokter Dendy itu adalah sebesar 63 juta rupiah Nah karena di sini status Dendy adalah menikah dan punya anak Maka PTKP untuk Dendy sendiri adalah sebesar 54 juta rupiah Kemudian ditambahkan dengan status kawin Status kawinnya berarti ditambah 4.500.000 rupiah Kemudian mempunyai anak ditambah lagi dengan 4.500.000 rupiah Sehingga PTKPnya sebesar 63 juta rupiah Maka penghasilan kena pajaknya itu diperoleh dari pengurangan penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP Maka diperoleh PKPnya itu sebesar 111 juta rupiah Berikutnya kita akan menghitung PPH 21 nya Karena di sini besarannya adalah 111 juta rupiah Maka tarif yang digunakan di dalam penghitungan PPH 21 nya itu Terdapat 2 tarif ya Yang pertama tarif 5% itu akan dikalikan dengan penghasilan sebesar 50 juta rupiah Nah sehingga diketahui PPH 21 untuk tarif 5% nya adalah 2.500.000 rupiah Kemudian untuk tarif berikutnya yaitu 15% Dikalikan dengan sisa dari perhitungan PPH 21 ya untuk penghasilannya Nah penghasilannya tadi yang kena pajak adalah sebesar 111 juta rupiah Dikurangi dengan perhitungan PPH 21 dengan tarif 5% yaitu 50 juta rupiah Sehingga sisa penghasilan kena pajaknya itu adalah sebesar 61 juta rupiah 61 juta rupiah inilah yang nantinya akan dikalikan dengan tarif yang kedua yaitu besarannya 15% Karena tarif 15% dikenakan pada penghasilan yang jumlahnya itu lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta rupiah Maka dapat diketahui untuk tarif 15% nya adalah sebesar 9 juta 150 juta rupiah Sehingga total PPH 21 terutangnya adalah sebesar 11.650.000 rupiah Kemudian kita hitung khusus untuk bulan Januari Yaitu dengan membagi PPH 21 terutang selama setahun dibagi 12 Sehingga untuk bulan Januari besar PPH 21 nya adalah 970.833 rupiah Pihak rumah sakit nanti akan memberikan bukti potong PPH 21 kepada Dr. Dendi di akhir tahun Bagaimana perhitungan PPH 21 dokter yang bekerja lebih dari satu rumah sakit dan atau klinik Dan memperoleh penghasilan berkesenambungan Tarif PPH 21 dikenakan atas 50% penghasilan bluto Contohnya yaitu Dr. Piona bekerja di rumah sakit harapan bersama dengan kontrak bagi hasil Di mana Dr. Piona disini menerima 80% dari jasa dokter yang dibayar pasien Sedangkan 20% untuk rumah sakit Dalam 5 bulan berturut-turut Dr. Piona menerima pembayaran jasa dokter sebelum dipotong dari hasil sebagai berikut Pada bulan Januari sebesar 40 juta rupiah Bulan Februari 60 juta rupiah Pada bulan Maret sebesar 50 juta rupiah Dan pada bulan April sebesar 62 juta rupiah Mei sebesar 48 juta rupiah Berdasarkan data-data sebelumnya Maka kita dapat menghitung PPH 21 dari Dr. Piona Tadi gajinya adalah selama 5 bulannya Setiap bulannya itu berbeda-beda Pada bulan Januari Penghasilan bruto adalah sebesar 40 juta rupiah Kemudian berdasarkan penghasilan bruto Maka disini dasar pengenaan PPH 21-nya adalah 50% penghasilan bruto-nya Yaitu sebesar 20 juta rupiah 20 juta rupiah inilah yang nanti akan dijadikan Dasar pengenaan PPH 21 kumulatifnya Kemudian pada bulan Februari Dr. Piona menerima penghasilan sebesar 60 juta rupiah Ini adalah penghasilan bruto Kemudian dasar pengenaan PPH 21-nya adalah 50% dari penghasilan bruto Maka pada bulan Februari Adalah sebesar 30 juta rupiah Kemudian dasar pengenaan PPH 21 kumulatifnya Yaitu dengan menjumlahkan penghasilan bruto Pada bulan Januari Yang tadi sudah dikalikan 50% Yaitu 50% dari penghasilan bruto Bulan Januari itu akan dijumlahkan dengan Penghasilan bruto Kali 50% pada bulan Februari Sehingga dasar pengenaan PPH 21 kumulatif Sehingga dasar pengenaan PPH 21 kumulatif Untuk bulan Februari adalah sebesar 50 juta rupiah Kemudian pada bulan Maret Jadi diketahui penghasilan bruto Sebesar 50 juta rupiah Kemudian 50% dari penghasilan bruto Sebesar 25 juta rupiah Nah berikutnya Dasar pengenaan PPH 21 kumulatifnya Untuk bulan Maret Yaitu sebesar 75 juta rupiah Berikutnya Penghasilan bruto pada bulan April Adalah sebesar 62 juta rupiah Nah berikutnya 50% dari penghasilan bruto Adalah sebesar 31 juta rupiah Maka PPH 21 kumulatifnya Adalah sebesar 106 juta rupiah Penghasilan bruto pada bulan Mei Yaitu sebesar 48 juta rupiah 50% dari penghasilan bruto Adalah sebesar 24 juta rupiah Maka PPH 21 kumulatifnya Yaitu sebesar 130 juta rupiah PPH 21 dipotong bulan Januari Yaitu dengan tarif 5% Dikalikan dengan 20 juta rupiah Yaitu 50% penghasilan bruto Maka PPH 21 yang dipotong Yang dipotong pada bulan Januari Adalah sebesar 1 juta rupiah Berikutnya PPH 21 yang dipotong pada bulan Februari Yaitu dengan tarif 5% Dikalikan dengan penghasilan 50% dari penghasilan bruto Maka dapat diketahui PPH 21 yang dipotong pada bulan Februari Adalah sebesar 1 juta 500 ribu rupiah Baiklah berikutnya yaitu Rumus menghitung PPH 21 dokter Berdasarkan tipe penghasilan dokter Penghasilan tetap dan teratur Misalkan dokter sebagai pegawai tetap rumah sakit Maka disini Tarif PPH 21 pasal 17 ayat 1 Huruf A undang-undang PPH Dikali dengan PKP Berikutnya Tipe penghasilan dokter Penghasilan berkesinambungan Misalnya uang biasa dokter Dari praktek di rumah sakit Atau di klinik Maka disini Rumusnya adalah Tarif pasal 17 ayat 1 Huruf A undang-undang PPH Dikali 50% Dari penghasilan bruto Jika penghasilan tidak berkesinambungan Misalkan honorarium B Atau komisi dan komisi ya Maka disini Rumus yang digunakan adalah Tarif pasal 17 ayat 1 Huruf A undang-undang PPH Dikali dengan 50% Dari penghasilan bruto Jika penghasilan dari pekerjaan bebas Atau membuka praktek sendiri Maka rumus yang digunakan adalah Tarif pasal 17 ayat 1 Huruf A undang-undang PPH Jika dokter yang menerima penghasilan Tidak berkesinambungan Maka tarif PPH21 dikenakan Atas 50% penghasilan bruto Baiklah kita langsung ke contohnya Saja ya Dokter Clara Menerima honorarium dari Rumah Sakit Permata Sehat Atas jasanya sebagai tenaga ahli Di rumah sakit tersebut Dokter Clara menerima honorarium sebesar 30 juta rupiah Maka dapat kita perhitungkan PPH21 atas honorariumnya Yaitu Tarif 5% Dikalikan dengan 50% Dari gaji Atau honorarium yang diterima Dokter Clara Sehingga PPH21 atas honorariumnya itu adalah Sebesar 750 ribu rupiah Pihak rumah sakit memberikan Rukti potong PPH21 Untuk dokter Clara Yang telah menerima Honorarium 29 juta 250 ribu rupiah Dan mekian tadi penjelasan mengenai Perhitungan PPH21 untuk dokter Baiklah saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Like, share, dan subscribe Video ini Agar tidak ketinjalan Video-video saya berikutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe